Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Firman Santoso. Kali ini Firman Santoso akan berbagi sebuah cerita mengenai sejarah Gunung Merbabu. Segera ambil posisi dan simak videonya hingga selesai. Cerita asal-muasal Gunung Merbabu yang berada di perbatasan Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kota Salatiga. Nama Merbabu sendiri berasal dari kata maharu, yang artinya meru, atau gunung, dan abu yang berarti gunung yang berwarna abu-abu, karena pada saat meletus seluruh permukaan tanahnya tertutup oleh material abu vulkanik dan berwarna abu-abu. Asal-usul nama Merbabu, terdapat versi yang beredar di kalangan keraton Mataram. Konon, di bumi telah berdiri beberapa kerajaan yang saling berperang. Salah satu kerajaan itu, yakni Mamenang, merupakan kerajaan pemenangnya. Kerajaan itu berada di bawah pimpinan Maharaja Kusumawi Citra. Waktu itu resi sengkala atau jaka sengkala atau jitsaka atau yang lebih umum menyebutnya ajisaka, telah memberikan nama-nama gunung di seluruh Jawa. Sebelum datang ke Pulau Jawa, sang resi adalah raja yang bertahta di kerajaan Sumatri. Karena kemenangan Maharaja Kusumawi Citra itu, maka segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya diganti namanya disesuaikan dengan kebudayaan Mamenang. Nama Gunung Chandrageni, yang semula diberi nama ajisaka, lantas Kusumawi Citra menggantinya menjadi Gunung Merapi. Begitu pula dengan Gunung Chandra Muka, diubah menjadi Gunung Merbabu. Sehingga kita mengenal nama Gunung Merapi dan Merbabu. Dalam naskah-naskah masa praislam ada seorang sakti dari tataran Sunda bernama Bujangga Manik yang seorang pengelana yang hidup pada tahun 1500-an dan pernah singgah dan membuat pertapaan di lereng Merbabu. Bujangga Manik menyebut Gunung Merbabu sebagai Gunung Damalung atau Gunung Pamarihan. Perjalanan Bujangga Manik di lereng Gunung Merbabu tercatat dalam naskah catatan Belanda. Namun mengenai hal itu, perlunya dilakukan konfirmasi dan penelitian lebih lanjut. Demikianlah cerita mengenai sejarah Gunung Merbabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.